Intro Halo sahabat, selamat datang di channel Suksespedia Bicara tentang ayam hias, memang di Indonesia banyak sekali hidup ayam hias yang mempunyai ciri khas tersendiri ya Tentunya hal tersebut banyak dimanfaatkan para peternak untuk mengembang biakan ayam hias tersebut Agar mendapatkan keuntungan yang melimpah Wah, apalagi sekarang bulan ramah ada nih, lumayan kan buat memasukkan? Nah, salah satu ayam hias yang mempunyai keunikan dan harga yang tinggi adalah ayam walik Berbeda dengan ayam pada umumnya, ayam walik ini mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri yang membuat harganya mahal Lalu apasajakah keunikan yang dimiliki oleh ayam ini dan fakta apa saja yang ada padanya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah fakta unik ayam walik atau ayam rintit, ayam hias berharga mahal, versi dari Suksespedia Ayam walik asli dari Indonesia Ayam hias memang menjadi salah satu ayam yang paling dicari Hal ini dikarenakan mereka mempunyai keunikan tersendiri yang membuat nilainya menjadi tinggi Salah satu ayam hias yang banyak diperbincangkan dan bisa diternak adalah ayam walik Banyak orang yang sudah mengembangkan ayam ini dan menjadikan bisnis peternakan ayam walik yang sangat menguntungkan Jika dilihat secara fisik, ayam walik sungguh berbeda dengan ayam ternak pada umumnya ya Tetapi di tengah perbedaan tersebut, unggas yang satu ini ternyata masih termasuk ras ayam asli Indonesia loh sahabat Penyebaran paling banyak dari ayam walik ini berada di Sukabumi, Sumedang, dan Bogor Nah bahkan penyebaran ini sudah terjadi pada tahun 1990 loh Hingga saat ini saja ayam walik masih terkenal dan banyak yang menjadikannya hewan ternak Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Karakteristik dan fisik dari ayam walik Pemberian nama ayam walik sendiri disematkan karena bulu dari ayam ini yang terbalik Memang jika dilihat secara sepintas, ayam ini memiliki bulu yang berbeda dengan ayam jenis lainnya Arah pertumbuhan bulunya sangat berbeda yaitu terbalik Bahkan ada yang menyebutnya dengan ayam berbulu keriting Selain itu, ciri-ciri fisik lainnya yang ada di ayam jenis ini adalah postur dan tulangnya yang menyerupai ayam kampung pada umumnya Lalu warna bulu yang ada pada ayam walik ini ada coklat, hitam putih, dan bahkan blorok serta tulak Lalu hal yang paling hebat dari ayam ini adalah mereka tahan akan penyakit karena perubahan cuaca Memang di Indonesia sendiri cuacanya sering berubah ya dan mempengaruhi kondisi kesehatan hewan ternak Tetapi ayam walik terkenal dengan daya tahan tubuh yang sangat kuat sehingga jarang terkena penyakit Namun kelemahan dari ayam walik ini adalah perkembang biakannya yang cukup lambat sahabat Tentunya para peternak harus sabar dan telaten agar perkembang biakan dari ayam ini tidak gagal Karena akan memakan waktu lama lagi untuk mendapatkan bibit barunya Mitos yang tersimpan di ayam walik Nah setelah tadi kita bahas tentang kelebihan ayam walik ini sahabat Sekarang kita bahas mitos apa saja yang tersema diunggas yang satu ini ya Memang banyak masyarakat Indonesia yang mempercayai mitos Sudah banyak tersebar mitos tentang binatang Contohnya saja kucing hitam yang memiliki mitos dapat membawa kesialan jika membunuhnya Atau berada di dekatnya Padahal dari mitos tersebut belum tentu kebenarannya Ya namanya juga mitos ya sahabat Nah mitos yang tersema di ayam walik yang mempunyai bulu warna hitam adalah Bulunya mampu menangkal roh jahat dan telurnya mampu membawa keberuntungan Tentunya hal ini tidak semuanya benar dan tidak semua orang mempercayainya ya Namun kalau aku pribadi sih netral ya sahabat Kalau mau percaya ya silahkan Kalau tidak juga tidak apa-apa Karena perbedaan pendapat itu wajar ya Bukan berarti menjadi pemecah belah kita sahabat Harga ayam walik yang menggiurkan Nah kalau udah bahas ternak pasti banyak yang nanya deh Emang keuntungannya gede ya kalau ternak ayam walik Wah jangan ditanya sahabat Harga ayam walik ini lumayan tinggi loh Dan bisa dibilang cukup stabil juga Untuk harga telurnya saja sudah dihargai sebesar 35.000 hingga 40.000 rupiah Nah untuk 1 ekor ayam walik yang masih muda saja dihargai 300.000 per ekor Untuk yang dewasa bisa tembus hingga 3 juta per ekornya Pantas saja ya walaupun perkembang biakannya lama Tetapi masih banyak orang yang ternak ayam walik ini karena harganya yang sangat menggiurkan Bagaimana sahabat apakah kalian mau banting setir menjadi peternak ayam walik Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-�로 Giko PagP Terima kasih sudah menonton video-video Terima kasih itu Terima kasih telah menonton!